Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Sintia Rompas dan rekan saya Niluh Puspa. Informasi di paruh pertama akan disampaikan Niluh. Silahkan Niluh. Terima kasih Sintia. Kita mulai Kompas Petang saudara. Pelaku utama pembunuhan pegawai kooperasi di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap dalam pelariannya di Sumatera Barat. Pelaku merupakan pemilik toko pakaian tempat jenazah korban dicor. Pelaku utama kasus pembunuhan pegawai kooperasi yang dicor di toko pakaian Sabtu malam, tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dan dijaga ketat aparat kepolisian. Pelaku ditangkap Jumat malam tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di Sumatera Barat. Selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Mapol Restabes Palembang untuk menjalani penyelidikan terkait motif pembunuhan berencana ini. Hari ini Pembenaya dari Jatandas Kolda Sumsel, Jatres Tim Kores Palembang dan Komotek Soekarame Pak, kemana saja bang? khususnya Pores Solo Kota, Pores Sijunjung, sehingga kita berhasil menangkap pelaku utama, kota pelaku pembunuhan berencana di wilayah Sumatera Barat. Dan kami akan mendalami dulu, setelah itu kami akan sampaikan kepada rekan-rekan saat rilis yang di Pores Tabis Palembang. Sederah sebelumnya, warga Maskarebet Palembang, Sumatera Selatan digemparkan dengan terungkapnya pembunuhan yang terjadi di sebuah toko pakaian. Korban yang merupakan pegawai kooperasi ditemukan meninggal dunia dalam kondisi jasadnya di Cor. Korban dilaporkan hilang oleh keluarga sejak 9 Juni 2024 dan terakhir terlihat di toko pakaian tersebut untuk menagih utang.